Cepetan dong, Mas. Tadi aku tuh 2 jam loh, Mas ngantri. Aku tuh lapar banget loh. Cez, Cez. Nih, nih. Baca, baca. Lapar boleh, galak jangan atuh. Tapi udah lama banget, Barat tuh nggak bisa, Mas. Iya, segera dong. Tuh, lapar boleh, galak jangan atuh. Apa kabar, Mas? Ya Allah, ini kayak Andika kangen Ben ya. Coba lihat, Mas. Nih, Cez, ini kita lagi di bakso AA. Ini bakso gepeng AA di Bali. Ini lagi viral juga. Kebayang nggak, Shay? Sekarang banyak bakso yang bener-bener enak dan viral. Dan di sini mereka kontenit dengan kuah minyak yang seabrek. Bakso gepengnya ada apa aja? Bakso gepeng, terus? Bakso gepeng sama bakso urat. Bakso urat, pokoknya aku campur ya. Bikin yang spesial buat aku sama barat ya, Mas. Makasih ya, Mas. Pertama, kita tuang garam limangkok. Lanjut, chili oil juga ya. Setelah itu, kita masukkan kue tiaunya. Baru kita tambahkan bakso gepeng dan juga bakso bulatnya, Besti. Biar makin membunca isian di mangkok ini. Lanjut, kita siram kuahnya, Besti. Terakhir, biar makin endol, tambahin balungan juga ya. Eits, nggak ketinggalan bawang goreng dan daun bawang, Besti. Prosesnya mirip sama bakso campur kue tiau tadi ya. Tapi kali ini, setelah dituang garam dan chili oil, kita masukkan bihunnya, Besti. Setelah itu, susul bakso-baksonya yang banyak. Kalau udah, tambahin balungan di atas bakso. Baru deh, kita siram pakai kuahnya ya. Terakhir, kasih taburan bawang goreng dan juga daun bawang. Oke, Besti, baksonya siap disajikan dan disantap. Nih, Besti lihat. Ini bakso gepeng AA yang ada di jalan. Den pasar. Den pasar. Ini aromanya, hmm, syedep bener. Mari kita cobain. Masya Allah, aku penasaran sama apa. Coba sama kuahnya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini diaduk-aduk dulu biar kuahnya tuh apa. Rasa aroma-aroma dari bawangnya semuanya tuh tercampur sama kuahnya. Baru kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Hmm, wow. Aduh-duh-duh, kuahnya langsung diseruput bara dan ences nih. Rasa gurih kuahnya beneran langsung keluar, Besti. Ini tuh enaknya dari minyak bawang putihnya, Besti. Guys. Hei, gimana? Ini juara banget. Terus impression aku makan bakso, nyuruput kuahnya itu langsung aduh gusti. Top. Kacau ini bakso. Kuahnya tuh gurih banget. Tekstur baksonya yang kenyal cocok banget dimakan sama kue tiaw dan juga bihun. Minyak bawang putih ya, sama tercampur sama gurih-gurih dari bawang goreng. Itu kalau menyatu sama kuahnya tuh best. Ini bakso-nya, renyah, gurih, dan kenyal. Omat lagi. Nge-wai si bu, kakwa di jumat, satu pesu, beli ke sisi, ngale. Bakso gepengnya tuh ringan banget rasanya ya. Dan dagingnya juga berasa banget. Gurihnya tuh endol, gurih-guri dari daging itu kalau menyatu sama bakso kan best. Aku pakai kue tiaw, lihat kuahnya jadi kental gara-gara dikasih bawang goreng, bawang merah yang banyak banget. Dan ini tuh kuahnya jadi beraroma sekali loh. Bawang putihnya banyak, bawangnya banyak. Kalau dicampur gini, lama-lama dia agak menyerep dikit, jadinya kayak kuahnya jadi agak kental sedikit. Demi apa ini bakso ngeselin banget, parah. Ini belum aku racik, belum aku campur cabai, cuka, jeruk. Ah parah, ini seenak itu sih. Gimana kalau kita campur? Apa? Racik dulu tuh sambal tau. Pokoknya Besti, jangan lupa kalau makan bakso harus diracik-racik biar makin mantap jiwa. Masya Allah. Besti, Besti. Puas banget. Bawang gorengnya tuh bener-bener sisa abrak, dicampur lagi sama bawang putih goreng yang ada minyak-minyak. Ya, jadinya kayak chili-chili oil gitu ya Besti. Ditambah balungan iganya bikin kenikmatan makan bakso gepeng ini makin juara. Bakso uratnya juga gak lupa nges dan bara santap nih. Uh lala, super endol. Sambalnya gak terlalu pedas, tapi tetep merubah cita rasa yang luar biasa. Endol, surendol, besti-besti. Pantesan ini mah ancaman pisang guys. Pantesan dia antri ya. Ternyata emang seenak ini basonya. Ya Allah, bakso uratnya bener-bener mental. Mental di mulut ya. Puahnya apalagi, aduh, karena dia kan ngerebusnya barang sampai iga-iga tadi ya. Jadi itu yang aroma-aroma sapi seger, sapi sedap. Kalau ke Bali, sebelum kalian ke mana tuh ke daerah-daerah canggus, minyak dan sekitarnya. Lewatin dulu jalan Denpasar, terus kalian akan ketemu bakso gepeng AA 100% daging asli ya. Yoi. Bukanya jam setengah 6 sore sampai malam besti ya. Wuh, ini ancaman sayang. Anjay manjew, mantap jiwa. Sekarang kita kasih rating ya nges. Dari 1 sampai 10 untuk Balso Gapeng AA yang ada di Denpasar kira-kira berapa besti ya? Ratingnya dari 1 sampai 10 adalah... Sepuluh. Yes. Tandanya bikin lapar semua orang. Apu.